ini nyobain beli Vandovel Fortuna shoes aku lihat review ini katanya one of the best leather shoes in Indonesia let's go oke kita lihat-lihat dulu nih aku pengennya tuh yang ini guys normal aku bingung guys mau model yang mana aku suka yang polos ya Mbak Fortuna shoes ini dari apa Mbak Panya Mbak? kalau kita untuk jenis kulitnya untuk sepatu kita semua full leather untuk jenis kulitnya kita pakai jenis kulit anak sapi ini kalau Fortuna ini offline store-nya ada di mana aja Mbak? kalau Fortuna hanya ada di Sarina untuk offline store-nya paling kalau cari Fortuna itu langsung ke Bandung di pabriknya atau di online Tokopedia oh sering diskon nggak Mbak? kalau Fortuna shoes ini dia jarang ada diskon paling kalaupun ada diskon di 10% ini dari Sarina ya? iya dari Sarina jadi kalau beli harus ke Sarina ini yang recommended yang paling best seller yang mana Mbak? kalau untuk Fortuna shoes di Sarina yang banyak dicari untuk yang semiformal ini yang model wallcard ini nih kembali kita lihat oh ini wallcard ya? iya ada biasanya kebanyakan dia cari yang model lovers ini yang wallcard ya? iya kalau yang banyak selain model capto ada juga lovers banyak biasanya kalau yang cari ke Sarina itu dia carinya lovers oke, kalau ini yang? yang ini untuk yang formalnya setelah capto ada wallcard juga oh ini bedanya? iya, kalau wallcard ini dia lebih polos biasanya untuk yang formal cari modelnya wallcard kalau mau cari yang semi casual modelnya yang capto tapi kalau formal pakai ini masih cocok nggak? masih cocok kalau ini masih bisa dipakai untuk sehari-hari kayak pakai celana jeans masih bisa di atasan batik masih bisa kuat nggak sih jahitannya ini Fortuna? kalau Fortuna ini dia sudah dua jahitan sudah gutier weld oh dua jahitan ya gimana? iya, dua jahitan bawah dan atas oke iya, jadi di sepatu ini tidak ada proses pengeleman oh gitu? iya, semua jahitan tangan katanya tahan lama juga ya Fortuna ini ya? iya, kalau untuk kualitas outsole-nya bisa masuk ke usia 3-4 tahun masih aman oke, terus depannya ini kalau polos ini agak ngelipat-ngelipat gitu atau gimana? untuk crashing-nya ini masih bisa dihilangkan dengan cara kalau kita ada sutri dimasukin aja nanti dia akan hilang crashing-nya iya, bisa juga dibawa ke pabrik kita masih bisa proses waksing itu gratis di pabrik? iya, free paling nanti bayar omkirnya aja oh, kalau ini ada dikena bisa gitu juga nggak kalau model ini? sama, untuk semua jenis pasti dia akan crashing itu crashing ya namanya? iya, crashing tapi dia nggak akan banyak nanti dia akan balik lagi oke, perawatannya gimana Mbak sepatu kulit ini? ini kan biasanya sepatu kulit ini sudah susah ngerawatnya gimana? iya, kalau untuk sepatu kulit untuk rekomen dari Fortuna untuk semirnya pakai yang merek Sapir oh, ini punya Fortuna bukan? bukan, Fortuna sus ini dia kerjasama sama Sapir oh, oke iya, jadi kalau untuk kualitas untuk sepatu kulit kita rekomennya Sapir ini karena dia tidak merusak kulit oh, ini berapa nih harganya? di sekitar Rp300.000 untuk harganya kalau sepatunya? kalau untuk harganya di Rp3.575.000 oke, terus semirnya biasanya ada batasan nggak? berapa kali maksimal biar nggak sering-sering gitu? iya, kalau sepatunya sering dipakai dalam seminggu cukup sekali aja dipoles kalau misalkan dia jarang dipakai cukup dibosok pakai lap yang khusus kacamata itu dia akan bersih tapi memang kilap gini ya Fortuna? iya, kalau kulit Fortuna sus dia awal pun sudah shiny, mengkilat ini ada ukuran berapa nih available ya? kalau untuk ready size di Fortuna kita sampai dari Rp39.000 sampai Rp44.000.000 itu pas, berarti saya Rp44.000.000 saya coba Rp43.000.000 sama Rp44.000.000 aja ya? iya, ready bisa kita coba ya kaku banget ya kulitnya, memang gitu atau nanti bakal untur sih? kalau Fortuna sus di awal pun kulitnya memang seperti ini oke tapi dia nanti kelama-lama dia akan lebih soft tapi dia soft nggak akan merubah bentuk oh gitu? iya saya coba ya dipakai rutin maksimal 1 bulan dia nanti akan enak akan diikuti bentuk kaki soalnya saya beli ini soalnya katanya saya liat di Youtube itu dipakai itu enak gitu loh? iya kalau Tion Van Tovel biasanya kaku sakit-sakit ini katanya enak kalau awal-awal Fortuna memang dia keras untuk kulitnya banyak yang bilang tapi nanti dia lama-lama-lama akan soft nih kalau sepatu kulit harus pakai ini ini jaman dulu waktu sekolah kalau sekarang udah yang penting masuk aja udah tapi iya biar dengar ini pentingan mbak iya iya pas banget enak sih tapi coba Rp43 aja oh my god ini enak sih saya coba ya ini kan biasanya sepatu itu mbak ini kan biasanya sepatu itu kan kalau biasanya toko sepatu udah produksi 2 tahun 3 tahun itu kan diskon ini produksi baru atau lama itu? kalau untuk Fortunasus ini produksi baru kok kita karena kita untuk ready stocknya itu 1 C1 apa? untuk ready stock 1 C1 jadi nanti kalau sudah habis kita baru restock baru buat baru produksi oh pantes gak diskon iya karena untuk pengerjaan satu sepatu pun kita bisa di 3 minggu 1 bulan oh berarti ini bikin jual bikin jual gitu? iya karena kan ini handmade oh ini handmade iya wow worth it banget berarti ya ini tapi nanti lebih nyaman ya mbak ya? iya nanti dia akan soft segini pas gak sih menurut kalau juga oke tadi kita coba tadi 44 ya mbak? iya maksudnya gampang sup gitu kebesaran ya tadi ya? kebesaran tadi 44 wah 43 ya lebih fit sih 43 termasuk gede ini saisenya ya? karena standar ekspor pak jadi saisenya besar oh gitu? iya datanya di Jepang Fortuna ini yang waris iya terkenalnya ada di Jepang Singapura pakai jalan Sriwijaya tapi namanya oh jalan Sriwijaya jalan Sriwijaya itu Fortuna? iya Fortunasus oh coba satunya mbak? rasanya lebih cocok ya kurangnya? coba nanti dicoba jalan fit atau gak atau nanti mau turun saisenya oh tiga jenisnya masih gede ya soalnya tadi masih kebesaran oh jadi ini Fortuna itu di luar negeri itu namanya bukan Fortuna ya? bukan kita pakenya jalan Sriwijaya jalan Sriwijaya iya iya mbaknya dari Fortuna atau jenis iya saya dari Fortuna nya oh pantes jago pantes ngerti boleh coba turun sais ya pak ya? boleh ya nanti pemakaian awal akan licin tapi nanti dia lama-lama akan bertekstur oh ini pinggirnya sih pas sih? iya pinggirnya pas coba turun sais ya? iya ini kita lagi coba menurut kalian segini kok gedean gak sih? ini daripada sepatu branded yang lain menurutku worth it karena sepatu branded yang dibawah-mall biasanya 2 jutaan tapi kualitasnya ya gila lah fashion choose tapi kalau ini menurut beberapa review ini satu level dibawahnya bespoke choose kalau sepatu bespoke tuh 20 jutaan yang satu level dibawahnya 10 juta ini cuma gak sampe 4 juta coba ukuran 42 42 rasanya 43 ini kecil banget sih rasanya kok susah banget ya enak gak sih? adanya gak susah sih? sempit sempitnya di bagian mana? sini situ sini kalau panjang oke gak? panjang oke panjang oke tapi sininya sempitnya apa? sepasang enak atau enggak? soalnya kalau Fortuna ini kita masih bisa proses expand wide-nya sampai setengah size kok gitu? iya jadi mending kalau milih daripada depannya eh sorry depannya kepanjangan mending size pinggirnya agak sempit jadi ntar bisa expand iya karena kalau kepanjangan kan nanti dia akan naik bagian belakangnya oh gitu? iya oh belakangnya ini ini masih sama nggak kalau kepanjangan di awal nanti dia akan naik coba mau coba kanan kiri boleh ini 8 ini 9 oh iya oh biasanya kalau normal size sneakers 43 masih pakai 43 atau 42 mbak? dia turun size kalau di Fortuna oh di Fortuna itu turun size guys apalagi kalau ambil lovers biasanya pakai formal 44 dia bisa pakai lovers itu di 43 42 juga bisa oh kalau naiki-naiki 44 gitu turun jadi 43 iya turun size oh ya ampun gimana gimana cocoknya kira-kira cocoknya mana coba saya lihat belakangnya masih ada sisa nggak? kalau saya lihat sih kalau saya lihat sih mending pakai 43 sih kak iya aman ya aman karena nggak terlalu sisa satu ruas paling nanti dibantu pakai kos kaki oh kalau ini kalau ini kalau ini takutnya kan tadi disini sempit nih sebetulnya kita masih bisa lebarin ya setengah size nah tapi takutnya nanti malah di kaki kakak gak nyaman oke tapi kalau dari panjang kalau saya sih nyaman yang 43 sih iya kalau dari panjang lebih oke yang C9 sih kalau berapa? pas di C9 lebih pas ya berarti ini ya berarti kita pakai yang 43 oke ini juga berarti cuma ada satu ya stoknya iya satu tapi langsung dibungkus nih oke nyantol nyantol guys jadi beneran sempit sempit 42 aja bentar ya kak beneran sempit beneran sempit beneran sempit nih berarti mbaknya jajo nih siapa nih saya dengan Rossi wah ini gampang berarti beneran ambil yang ini 43 kalau semir semir ini ini kan lumayan pricey ya sebenernya ya kalau semir semir yang lokal yang biasa ada rekomendasi gak? kalau untuk lokal kalau kita pakai yang kayak kiwi gitu takutnya nanti di kulit enggak aman kak oh gitu? ya untuk karena kalau kulit ini kan kita jangka panjang ya enak takutnya nanti kalau pakai kaya jenis kiwi gitu dia nanti makan kering kayak tanah yang kering gitu apalagi kalau memang sepatunya jarang digunain makanya kalau dari Fortuna rekomennya merk yang safir oh boleh lah ambil satu juga ya kalau di sini kebetulan kita masih kosong oke iya paling nanti kalau mau dari Bandung online order online aja ya ada diskon gak? untuk semir ya harga normal 300 ribu oke siap-siap terus cara nyembernya biasa aja atau gimana? untuk cara pengaplikasiannya dia coba gimana tuh? ini kan dia jenis kayak clay gitu ya? iya ini jenis gini nanti saya ambilin mati lagi mati lagi mati lagi mati lagi mati lagi ini sekalian ya ini yang 43 tadi kan? iya 43 oh berarti stoknya ini doang ya? kalau stok 1 ini bukan yang display kan? ini display kak ini jadi paling nanti saya kirimin dari Bandung yang baru kalau mau gitu boleh boleh enggak sih enggak nanti ini kan dia display 1 nah paling kalau mau nanti dari Bandung dari pabrik langsung kirim ke alamat kakak kalau mau yang saya 9 boleh mau mau karena yang ini dia display kita solusinya kayak gitu oke enggak apa-apa ini gimana ini berarti? ini kita bersihin dulu takutnya kan karena sepatu udah dipakai berdebu kita bersihin kalau ada pakai sikat yang halus gini oke ini tuh dari bulu kuda oh gitu boleh pegang oh iya ya halus iya oh gitu sudah digosok kita ambil kok gitu iya kita oleh segini aja satu arah satu arah kayaknya kuat ya iya didiemin nanti kan dia akan kering akan def seperti ini oke iya diiemin dulu 3 menit 5 menit setelah dia udah kering boleh kalau kita nggak punya sikat boleh pakai lap yang khusus kacamata oke kita gosok satu arah lap apa itu namanya apa? fiber ya? iya oh satu arah oh gitu satu arah gini aja sebenarnya kita kalau nggak pakai semir pun kulit kita dari awal udah shiny udah kilap iya 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 mantap sih ini bela-belain di Jakarta beli Fortuna dari mana kak? Surabaya wah dari Surabaya kebetulan ada event oh beli online kan takut juga ya iya agak mahal dan ini kan nggak mau kalau ternyata turun size kemarin ada yang dari Kalimantan ya kaki dia tuh kecil dia beli size lovers saya beli model lovers saya sempat puluh empat ternyata pas dituker di sini itu dia size-nya 42 wah itu malah ya kan malas juga ribet kan untung lagi ada ke Jakarta jadi dia bisa coba size di sini nah dia kan kilap seperti ini kak iya cara pembayarannya tunjukin ID maksimal 200 ribu cari Mbak Rosy cari saya bisa saya dapat informasi yang sangat jelas yang bikin konten Mbak Rosy berarti bukan saya saya cuma nanyain doang iya nah jadi kelihatan dia akan shiny sebenarnya kulit Fortuna pun sudah shiny dibantu itu warna ya berarti iya dan kalau dia jarang dipakai jangan terlalu sering disemir ya kak iya nanti takutnya dia warnanya ikut transfer kelapaan iya jadi berarti jarang-jarang lah jarang-jarang aja kalau pun tapi saya beli sepatu-sepatu yang brand-brand luar negeri itu kan mahal-mahal juga kan tapi gampang lopek ini gampang lopek juga kemarin terakhir ada yang dia beli dari 2007 entah sepatunya jarang dipakai entah cuma disimpan untuk warna untuk kulitnya dia masih aman paling karena dia penyimpanan yang gak pakai sutri jadi dia sutri sutri dia kayak gini dapet bonus gak itu? kalau ini dia berbayar oh ini namanya sutri guys sutri ya tri pohon itu ya pohon ini dari kulit eh dari kayu pohon kalau dilihat modelnya mahal ini ya ini dijualnya 700 ribu lumayan guys tapi kalau pakai yang atasnya belum gitu bisa gak? bisa ini kan bagus banget yang ada dia lebih murah dia supaya pakai ini tuh supaya kalau memang jarang dipakai dia bisa bisa ke expand bisa melar ini punya Fortuna bukan? ini ada kok Fortuna jual juga Kak oh harganya udah satu sepatu sendiri ya? iya bener nih misalkan dia belinya jarang dipakai kan dia gak akan melentur ke bawah ah berarti nyimpannya juga suhu di dalam kasih apa min silika gitu gak usah? kalau untuk penyimpanan jangan taruh di dalam dus di luar aja yang udara berputar oh apa lah harus udara terbuka ya? iya bukan disimpan dalam lemari gitu gak ya? enggak soalnya kan karena kita kulit takutnya dia lembak malah berjamur betul nanti malah gak dipakai oh adanya belum lebih udara terbuka iya nanti dia takutnya sutri ini ada alternatifnya gak sih? yang murah gitu? di online harusnya ada sih tapi kalau untuk standar harga sutri ya 500 oh gitu ya? oh memang malah guys maklum karena ini berat dari kayu juga kan aduh nih kayak kaki ya oh gitu maksudnya saya pikir yang plastik gitu iya yang plastik pun ada sama bisa ya mas bisa juga karena kan kalau ini kan dia fungsinya untuk expand juga karena dia juga bisa melarkan nanti lama-lama dia akan enak kaya kaki juga sih sebenarnya iya 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 cuma kan bedanya ini dia di taruh di dalam aja ada model apa aja mbak? terakhir mbak? kayak gini oh siap-siap ada apa aja deh modelnya yang ini yang apaan? yang kepto yang formal ini nah kalau ini dia double-mong strap double-mong strap biasanya kalau yang cari-cari double-mong strap ini untuk yang ciri-ciri customer-nya itu yang suka ke klasik gitu oh oke 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 di klasik atau yang eh dewasa ke atas biasanya oke ini ini juga juga ya kalau saya nggak salah ya kalau ini dia di 6.500.000 oh iya lebih mahal ya? apa istimewanya mbak? kalau yang sneakersnya ini? kalau sneaker ini kita untuk offsalnya sudah Vibram Vibram iya dia tetap bootier tapi kita ada tambahan offsal yang Vibram jadi dia lebih ringan oh dan ini kenapa mahal? karena ini buatan tangan dilukis pake tangan oh wow jadi dia pake tangan karena kenapa ini di Sarina? ada batik karena kan di Sarina Indonesia jadi dia ada model batik terus yang ini lovers-lovers doang ya? iya oh modelnya juga nggak banyak ya berarti ya? kalau untuk model kita nggak banyak ini bukan sweat juga ya? ada ini sweat guys kita cobain biru oh ini bukan sweat ini kulit ya? ini sweat guys kita lihat ya untuk harga berapa? untuk harga sama kecuali yang ini karena offsalnya sudah Vibram jadi dia lebih mahal sih oh ini Vibram oh Vibram itu lebih enak dari leather? iya lebih enteng aja lebih ringan ini sweat kalau sweat juga dari kulit atau gimana? kalau sweat tetap dari kulit semua oh tapi dia yang lembut baga yang beda pengambilannya oh beda pilihan kulitnya kalau sweat sebenarnya perawatannya agak susah terus dia nanti kalau lama-lama akan bule gitu aneh oh gitu semua handmade ini berarti limited stock semua berarti? iya semua handmade paling kalau memang kadang customer yang datang nggak ada size dia custom oh nunggu nunggu tiga minggu dibikinin dibuatin harganya sama harganya kita lebih mahal 500 ribu oh nggak ada itu antara kecilan atau kegedean iya tapi kalau habis tinggal nunggu doang ya? nggak nunggu nggak nunggu nggak nunggu nggak nunggu nggak nunggu yang 43 yang yang sama semir semir ya untuk diskon kita 10% ini karena stocknya belum ada ini kan jenis-jenis kulitnya lucu loh ini aku udah nggak sabar untuk pakai tapi karena belum ada kita seperti kata Mbak Rosi tadi bakal dikirim dari Bandung sepatu sama semirnya sekalian kita bakal unboxing di video yang lain ya ini kita ngobrol-ngobrol it's enough I'm so excited with this latest shoe see ya oke ini harganya setelah diskon lumayan 10% 3575 jadi 3217 lumayan tapi diskon yang dibeliin semir juga 300 ribu udah habisnya paling gila ya let's go kita tinggal tungguin sepatunya